Kemudian Baru duduklah saya yang mulia Duduk deh, siap bapak Saya duduk, baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu yang mulia Tapi di pojok sebelah kanan Saya ingat saudara, almarhum masih di bawah ya Masih di bawah tadi Baru Dia, bapak Efes ini Bilang ke saya, kamu tau gak Ada kejadian apa di Magelang Saya bilang, siap, saya tidak tahu bapak Nah itu gak lama kemudian Ibu Pece datang, duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu Baru, siap, saya tidak tahu bapak Baru dia diam Baru, bias nangis ya mulia Baru dia bilang Joshua sudah melecekan ibu di Magelang Itu, dengar itu saya kaget ya mulia Kaget, takut juga ya mulia Karena posisinya kami yang ajudan Yang ada di Magelang kan pada saat itu Joshua sudah melecekan ibu di Magelang Saya diam, saya Maksudnya, dalam hati saya Ini betulkah, tidak Baru dia bilang Kurang ngajar anak itu Memang kurang ngajar anak itu Dia sudah gak menghargai saya Dia itu Dia udah menghina harkat dan martabat saya Itu, dia bicara sambil Emosi, sambil nangis, mukanya merah Baru dia bilang Baru dia bilang Dia, jadi abis setiap pembicaraan yang dia mulia Dia abis berbicara Dia ada diam, sesi diamnya untuk Nangis, begitu ya mulia Jadi, baru dia bilang Dia lihat ke saya, baru dia bilang Memang harus dikasih mati anak itu Dia bilang begitu ke saya yang mulia Baru, saya diam kan yang mulia Saya kaget juga yang mulia Baru dia dekat begini Nanti kau yang tembak Joshua ya Karena kalau kamu yang tembak Joshua Saya yang akan jaga kamu Tapi kalau saya yang tembak Tidak ada yang jaga kita Dia bilang begitu Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia Saya disini yang mulia Dia masih dengan posisi melekat begini Saya kan diam yang mulia Saya gak menjawab sama sekali Gak menjawab yang mulia Masih antara takut Masih kayak Ini nyatakah yang dia sampaikan ini Kaget juga yang mulia Jadi saya diam Baru dia bilang begini ke saya Sudah dia bilang tadi kan Nanti kamu yang tembak Joshua Karena kalau kamu Kalau dia yang tembak Gak ada yang jaga kita Baru dia bilang ke saya begini Jadi gini cat Skenarionya Ya langsung jelaskan skenario nya disitu Jadi gini cat Skenarionya Di Duren 3 Di 4-6 Kalau kita gak bilang Duren 3 yang mulia Kita bilangnya 4-6 Jadi skenario nya di 4-6 cat Jadi nanti skenario nya Ibu dilecehkan sama Joshua Baru Ibu teriak Kamu dengar Ibu bersama Ibu dilecehkan Joshua Baru Ibu teriak Kamu dengar Kamu respon Joshua ketahuan Joshua tembak kamu Kamu tembak balik Joshua Joshua yang mati Dia jelaskan begitu Baru setelah dia menjelaskan itu Saya kaget Saya kaget Ini saya mau disuruh Untuk bunuh orang ini Saya kaget Saya takut Itu sudah kacau Pikiran saya Sudah kacau Tertekan saya Baru dia bilang Dia bilang Sudah kamu tenang aja Kamu aman Karena posisinya Kamu itu bela ibu Pertama Yang kedua Kamu bela diri Kamu bela diri kamu Karena kamu ditembak duluan Jadi kamu aman Oh tenang aja Nah disambil dia menceritakan itu Yang mulia Itu sempat ngobrol sama ibu Ibu kan di samping kiri Ibu sempat ngobrol-ngobrol Pembahasannya Karena ibu suaranya pelan Yang mulia Saya minta maaf Saya tidak mendengarkan secara detail Yang dia disampaikan Tapi itu ibu Apa Tentang Membahas tentang CCTV Pertama CCTV Yang kedua tentang sarung tangan Sampai bapak ada sempat Kayak bisik juga Kayak ibu Kayak Udah tenang Sepakai sarung tangan Tapi saya tidak bisa Mendengar secara ini Yang mulia Tapi Kayak bilang Ia nanti pakai sarung tangan Yang mulia CCTV apa yang dibahas? Cuma bilang CCTV aja Yang mulia Baru setelah Dia sudah jelaskan itu Dia jelaskan Terus-terus ini Apa? Dia jelaskan secara Ulang-ulang Yang mulia Tentang skenario yang tadi Yang dia jelaskan Dia jelaskan secara ulang-ulang Jadi skenario yang begini Baru dia coba Menenangkan saya Dia bilang Sudah kamu tenang aja Karena kamu posisinya Kamu bela diri Eh kamu bela ibu pertama Yang kedua Kamu bela diri Kamu aman Kamu aman Dia bilang Kamu Baru setelah itu Dia nanya ke saya Yang mulia Saya kan Cuma siap bapak Ada sempat jawab siap bapak Baru dia bilang SMP kamu mana? Siap izin bapak Ada saya nunjukin begini Siap ada bapak Baru dia ambil dari Bukannya dari sebelah sisi kanannya dia lah Saya tidak Lihat dia taruh disini Atau udah di tangan Dia langsung kasih Kau tambah amunisimu Ya kasih amunisi ke saya Saya bilang Siap bapak Saya ambil Saya ambil SMP saya Buka magazine Saya nambah Amunisi saya Saya habis Selesai saya nambah Saya masukin lagi Saya simpan Baru dia Saya kembalikan lagi Amunisinya ke dia Baru dia bilang begini ke saya Senjatanya ada semua mana? Siap karena seingat saya tadi Senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil Waktu dimagelang Saya bilang Siap bapak ada di mobil Lexus bapak Oh ada di mobil Lexus? Nanti kau turun ke bawah Kau ambil kau bawah naik lagi ke sini Siap baik bapak Saya lihat karena Sudah gak ada obrolan lagi Saya langsung Ijin bapak Saya berdiri Baru saat saya berdiri Dia langsung bilang Wih Cat Kalau ada yang nanya Bilang aja mau isolasi Siap baik bapak Saya turun lah lewat lift Saya turun lewat lift Saya langsung ke mobil Ke mobil Di depan Di mobil itu kan ada tas saya Tas Tumi Tas lempang jenis Tumi Merek Tumi Saya taruh Senjata HS itu Di dalam tas saya Saya tutup Karena posisinya Belum makan Yang mulia Saya memang dari Awal itu Rencananya Sudah lapar sekali Pengen makan Yang mulia Saya ingat Siapa tau sudah ada makanan Di depan Jadi saya sempat keluar dulu Saya sempat keluar Saya lihat Sudah ada makanan Saya bilang ke abang-abang Yang disiniur saya disitu Bang izin bang Saya ambil kotak Satu makannya Oh iya Saya masuk lagi ke dalam Masuk lagi ke dalam Jalan-jalan ke dalam Oh lewat tangga aja Saya lewat tangga Lewat tangga dapur Saya letakkan dulu Makanan saya Baru saya naik tangga Sampai lewat tangga dapur itu Ada pintu kan Yang mulia Pintu di lantai tiga Nah pintu itu Cuma bisa dibuka Lewat dalam Pake kode Yang mulia Jadi saya ketau Izin bapak Izin bapak Agak lama Dia buka pintu Mana Saya buka tas Saya kasih tas Itu apa Senjata saya Senjata HS itu Ke bapak Izin bapak Sudah kamu turun aja Saya tutup Saya turun lagi Padahal itu pikiran saya Saya mau makan Yang mulia Tapi sudah tidak fokus lagi Saya sudah Pokoknya sudah kacau Pikiran saya Yang mulia Saya sudah Rencana mau makan Tidak jadi makan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton